Intro Saat ini saya berada di destinasi wisata alam yang disebut dengan Watu Giring lokasinya berada di daerah Semanu Gunung Gidul ini objek wisatanya berupa batu yang seperti batu berundak-undak tapi lokasinya cukup luas juga ini sekeliling saya semuanya seperti ini kita bisa menyusur lorong-lorong memasuki celah-celah ini kita coba akan melihat lokasinya seperti apa Gunung Gidul memang terkenal sebagai salah satu daerah yang padat dengan wisata bentang alam yang sangat indah salah satunya kita bisa temui sebuah objek wisata alam yang seperti tampak dalam gambar ini berupa tumpukan batu-batu yang luar biasa sebenarnya ini bukan batu yang ditumpuk tetapi batu-batu yang pada awalnya dipotong oleh para penambang untuk digunakan sebagai giringan rumah maka kemudian masyarakat setempat menyebut tempat wisata ini dengan Watu Giring artinya dari kata batu yang dipakai untuk giringan atau umpak atau pondasi dari tiang-tiang rumah orang Jawa pada umumnya saya mencoba menyusuri beberapa celah dari potongan batu alam ini luar biasa jadi kalau menurut beberapa sumber informasi yang saya telusur lokasi ini adalah bekas penambangan batu kapur yang kemudian ditinggalkan entah sudah berapa puluh tahun yang lalu sehingga kalau saya melihat nyaris bentuknya tidak menyisakan seperti batu kapur pada umumnya ya yang kalau secara fisik kita lihat batu kapur itu berwarna putih ya tetapi ini batunya sekilas kita lihat seperti batu candi ya maka tidak salah beberapa wisatawan mengira bahwa jangan-jangan ini adalah sebuah bangunan candi yang sudah lama terkubur gitu ya tapi masyarakat sekitar lebih meyakini bahwa ini memang lokasi penambangan batu kapur yang kemudian sudah sangat lama ditinggalkan kita lihat dari sisi bentuknya itu memang indah ya seperti situs megalitikum gitu ya batu yang disengaja dibuat dengan bentuk seperti ini kita bisa lihat juga pemandangan seperti ini seperti pemandangan yang ada di luar negeri ya misalnya di kalau kita nonton film koboi itu kita akan saksikan ada wilayah di Amerika yang sangat luas ya tadi saya sudah mencoba menyusuri tapak demi tapak nah itu ada mas Alvin dan Mbak Nada ya ternyata menarik juga ya banyak lorong-lorong kita bisa turuni dan kita bisa naik di dari beberapa titik yang ya kita bisa eksplor sepuasnya sesuai dengan keinginan kita ya ini sekelilingnya keren banget ya kita coba lanjutkan petualangan kita di Watu Kiringnya lokasi wisata ini sangat mudah dijangkau karena berada di tepi jalan yang cukup mudah untuk diakses ya jalan beraspal dari pusat kota Yogyakarta kurang lebih berjarak 43 km tetapi sangat dekat dari pusat kota Wonosari Gunung Kidul maka kebetulan saya bersama keluarga sekedar mampir kemarin tanpa sengaja sebenarnya setelah kita mengunjungi atau sambangan Ananda di pesantren yang ada di Gunung Kidul jadi silahkan teman-teman yang ingin mengunjungi wisata Watu Kiring ini cukup recommended kalau untuk kebutuhan pengambilan foto-foto dokumentasi sekedar selfie-selfie di sana selamat menikmati terima kasih itu mungkin perjalanan ke Adi kali ini mudah-mudahan bermanfaat berbagi pengalaman kecil di objek wisata Watu Kiring Gunung Kidul selamat menikmati